Intro Bismillahirrahmanirrahim Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Suqifah, Taibah, Zubidah, Rutiba Jilid 4 Selamat berjumpa kembali dengan Metode Adjani Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 29 Dimana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara mengucapkan Lam Jalalah atau Lafad Allah Sekaligus nanti kita akan berlatih mengucapkan Lafad Jalalah tersebut Dalam beberapa kalimat yang ada pada halaman 29 Video sebelumnya menjelaskan mengenai cara membaca ikhfa Yang dipraktekan dalam beberapa ayat Al-Quran Kemudian cara membaca ikhfa dan hukum nun sukun Dalam membaca huruf-huruf muqoto'ah Sehingga mampu membaca huruf-huruf muqoto'ah ini dengan tepat dan benar Dan sekarang marilah kita bahas bersama bagaimana cara mengucapkan Lafad Allah Dengan tepat sesuai dengan kaidah Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu share kepada orang-orang yang kita cintai Semoga menjadi wasilah amal jariah kita semua InsyaAllah Pada bagian bawah halaman 29 Disitu disebutkan bahwa Setiap Lafad Allah didahului fathah atau dummah Dibaca tafhim atau tebal Apabila didahului kasrah Maka dibaca tarkik atau tipis Seperti contoh Wallahu billahi Guru supaya menjelaskan dan memberi contoh Baiklah kita mulai dari contoh yang di atas Disini ada Lafad Allah Sebelumnya ada huruf berharukat fathah Berarti dibaca tebal Kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan Lafad Jalalah ini adalah Adanya huruf wawu Jadi terdengar Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga adalah Menyebutkan huruf o Kolallah Huruf o Biasanya ini dilakukan dengan memonyongkan bibir Lalu bagaimana cara yang tepat InsyaAllah dalam mengucapkan Lafad Jalalah ini adalah Yang pertama ini kita baca fathah La Kemudian masuk kepada huruf lam Yang bertajdid Berarti di depannya dalam sukun Kolal Kolal Tekan di titik lam Lam Di titik lam Kemudian setelah itu Naikkan pangkal lidah Yang menandakan bahwa itu tafhim Atau tebal Yaitu dengan menaikkan pangkal lidah Beserta sebagian sekeliling lidah Sehingga mulut seperti tertutup Kolal Kalau dipelankan Lal 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 Pertama lal Ujung lidah tidak boleh dilepas Tetap ditekan di situ Kemudian pangkal lidah dinaikkan ke atas Sehingga terdengar bunyi yang tebal Saat pangkal lidah dinaikkan ke atas Tidak mungkin kita mampu menyebutkan huruf A Pasti terdengar O Padahal bukan O sebetulnya Namun karena tebal Kolal Contoh yang kedua Ini adalah Sebelumnya berharuka dummah Berarti Lafaz Allah ini dibaca tebal Jadi kapan lafaz Allah dibaca tebal Yaitu saat fathah Dan saat dummah Huruf yang ada di depannya Saat mengucapkan lu Lam Dummah Lu Masuk ke lam Lul Lul Tetap di titik lam Lidah ujung lidah kita Kemudian berbarengan dengan itu Naikkan pangkal lidah Beserta sekeriring lidah Sebagian besar Sehingga terdengar tafhim Atau tebal Lul 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 Jadi ujung lidah tetap di titik lam Tidak dilepas Dengan demikian Insya Allah kita akan menghindari Dari cara mengucapkan Lafaz Allah Dengan huruf Wawu Jadi tidak Rasul Lul Rasul Lul Itu wawu Namun ini harus Lam Rasul Lul 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 Contoh kata yang ketiga Ini adalah Lafaz Jalalah Sebelumnya berharokat kasroh Berarti dibaca Tarkik Atau tipis Ketika dibaca tipis Berarti tidak perlu Mengangkat pangkal lidah Dan sebagian sekeliling lidah Tidak isti'la Sehingga berbunyi Lul Masuk ke lam Lil Tidak ada Menaikan pangkal lidah Sehingga terdengar tipis terus Lul 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 Kulil Lul Lul Sama praktiknya Namun tidak disertai Naiknya pangkal lidah Kulil Tekan ke huruf Lam Tahan disitu Lillahu Demikianlah cara Mengucapkan Lafaz Allah Atau Lam Jalalah Dan selanjutnya Kita akan praktik Membaca Lafaz Allah Tersebut Dalam beberapa kalimat Di halaman 29 Anda bisa mengikuti Setelah kami contohkan Namun sebelumnya juga Tetap akan kami bahas Bagaimana kaedah-kaedah Tajwid yang terjadi Sehingga Dengan terus-menerus Dibahas Insya Allah Semua akan masuk ke alam Bawah sadar Sehingga kita sudah Betul-betul hafal Baris pertama Disini ada alif Sebelumnya fathah Dibaca dua ketuk Namun karena bertemu alif Di depannya Sehingga berubah menjadi Bacaan lima ketuk La Lima ketuk Kemudian Harokat berdiri Dibaca dua ketuk Ada lam bertajdid Alif lam Shamsiyah Dibaca masuk Dan ada tekanan Illa Kemudian Ada lafaz Allah Sebelumnya fathah Berarti dibaca tebal Lallahu Lal Pada lam Kan Tahan di titik lam Lal Dan naikkan pengkelidah Lallahu Lallahu Dan mengucapkan ini Tidak perlu dengan Memonyongkan bibir Karena ini bukan Huruf O Lailaha Illallahu Selanjutnya Mim bertajdid Dibaca gunah Dengung dua ketuk Tanwin bertemu roh Dibaca masuk Namun tidak boleh dengung Lumah bertemu Wawusukun Juga dua ketuk Tafaz Allah Didaului oleh lumah Berarti dibaca Tafhim Muhammadur Rasul Lullahi Baris selanjutnya Ada fathah Bertemu alif Panjang dua ketuk Namun karena di depannya Bertemu alif Atau hamzah Maka berubah menjadi Lima ketuk Ditandai dengan Adanya bendera Lafaz Allah Didahului oleh harokat Fathah Berarti dibaca Tafhim Atau tebal Ma'amarallahu Selanjutnya Wawd Sukun Dibaca Tidak tertahan Sehingga Tidak ada Pantulan Jangan sampai Dibaca Memantul Silahkan lihat kembali Video sifat Dan makharaj Dan makharaj Huruf Wawd Pada video Jelid 1 Dibaca Seperti tertelan Kemudian Dumah Tanwin Bertemu mim Idhom Masuk Bigunah Dengan dengung Berarti dibaca Dengung Panjang dua ketuk Selanjutnya Lafaz Allah Sebelumnya Harokat Fathah Berarti dibaca Tafhim Fahlum Minallahi Baris selanjutnya Nunsukun Bertemu dal Berarti dibaca Ikhfa Dan huruf Dal Termasuk Ikhfa A'la Karena Makharajnya Akrab Dari huruf Nun Nun Ta To Dal Sehingga Saat mengucapkan Ujung lidah Kita masih Renggang Tidak menekan Pada titik Dal Namun Ada jarak Sehingga Menimbulkan Samar yang Tinggi Min Min Du Namun Sudah siap-siap Di titik Dal Kemudian Dumah Bertemu Wawd Sukun Dua Harokat Adalah Fathjalalah Sebelumnya Kasroh Berarti dibaca Tipis Tidak disertai Naiknya Pangkalidah Selanjutnya Nunsukun Bertemu Dibaca Selanjutnya Fathjalalah Didahului Harokat Kasroh Berarti dibaca Tipis Atau Tarkik Selanjutnya Ada Ainsukun Hati-hati Harus Dibedakan Dengan Huruf Hamzah Jangan Jangan Sampai Dibaca I Namun Dibaca I Selanjutnya Ada Mimsukun Bertemu Ba Ini akan Dibahas Pada Video Selanjutnya Ini Dibaca Dengung Dua Ketuk Selanjutnya Adalah Fathjalalah Didahului oleh Harokat Kasroh Berarti Dibaca Tipis Masuk Dengan Dengung Dua ketuk Selanjutnya Shinsukun Lihat Video Jilid Satu Dan Jilid Dua Selanjutnya Dakaf Sukun Setelah Tertahan Ada Aliran Udara Yang keluar Sedikit Rik Rik Tertahan Kemudian Ada Aliran Udara Silahkan Buka Kembali Sifat Dan Makhraj Huruf Kaf Selanjutnya Adalah Fathjalalah Didahului Kasroh Berarti Dibaca Tipis Selanjutnya Ada Mim Tashdid Dibaca Guna Dengung Dua ketuk Fathah Bertemu Alif Dibaca Dua ketuk Ainsukun Ya Ya Selanjutnya Adalah Fathjalalah Didahului Kasroh Dibaca Tipis Wala Maya Alam Illahu Nun Sukun Bertemu Ya Dibaca Idgham Bigunah Masuk Dengan Dengung La Fathjalalah La Fathallah Didahului Kasroh Dibaca Tipis Selanjutnya Selanjutnya Dalam Sukun Tidak Boleh Memantul Kul Jangan Sampai Dibaca Kul Kul Sering Sekali Terjadi Haraf Diperhatikan Adalah Fathjalalah Didahului Rokat Fathah Berarti Dibaca Tebal Atau Tafhim Kul Hual Lahu Perhatikan Bukan Hual Hual Loh Loh Tidak Perlu Memonyongkan Bibir Namun Masuk Kelam Wala Wala Lahu Bukan Loh Namun Loh Itu Karena Naiknya Pangkal Lidah Selanjutnya Danun Bertasdid Dibaca Gunah Dengung Dua Ketuk Kasroh Bertemu Yasukun Dibaca Dua Ketuk Awalnya Namun Karena Di depannya Ada Huruf Hamzah Atau Alif Maka Berubah Menjadi Bacaan Lima Ketuk Selanjutnya Shin Sukun Hati-hati Ush Ush Selanjutnya Adalah Fathjalalah Dengan Didahului Oleh Harokat Lumbah Sehingga Dibaca Tafhim Atau Tebal Walallahu Tebal Rasulullahi Tebal Didahului Kasroh Dibaca Tipis Kulillahu Demikianlah Pelajaran Kita Kali Ini Yaitu Cara Membaca Lafaz Allah Pada Halaman 29 Kami ingatkan Kembali Untuk Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Lalu Share Kepada Orang-orang Yang Anda Cintai Semoga Menjadi Wasilah Amal Jariah Kita Semua Insya Allah Video Setelah Ini Insya Allah Nanti Kita Akan Berlatih Membaca Lafaz Allah Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Kemudian Dilanjutkan Dengan Belajar Huruf-huruf Mukota'ah Yang Belum Dibahas Sebelumnya Sampai Berjumpa Di Pelajaran Selanjutnya Insya Allah Kita Bisa Amin